Banyu Asin berencana kembali melakukan pemekaran sejumlah kecamatan. Kecamatan Banyu Asin II dimekarkan menjadi karang agung ilir. Terkait hal itu, tim kemendagri melakukan survei ke sejumlah desa. Salah satunya desa Jatisari. Kecamatan baru hanya berisi tujuh desa. Minus tiga desa dari syarat ditetapkan karena topografinya kepulauan. Kalau memang kita etinan bisa menjadi capatkan, ada kapolsek, ada gantamil, ada camatnya. Sehingga berurusan-berurusan ini mudah. Kalau sekarang ini sudah mengalami kesulitan karena jauh, nyebrang sungai, nyebrang laut, biayanya banyak juga. Sehingga masyarakat menjadi miskin. Pemekaran kecamatan diharapkan semakin mempermudah masyarakat dalam pengurusan administrasi kependudukan. Rizki Nurmizan, Kompas TV, Banyu Asin. Untuk memohon kepada Allah...